Hai 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 Halo YouTube Halo sahabat tips dan tutorial selamat berjumpa kembali di channel saya Reze Yolando di video kali ini saya akan membahas cara ripen bodi RC Cherokee 1 banding 10 menggunakan cat semprot yang pertama kita siapkan hamplas 1000 dan 1500 medianya kita kita gosok kita hamplas seluruh bidang jangan sampai ada yang terlewat selanjutnya kita cuci menggunakan sabun apabila sudah selesai menghamplas dan keringkan proses selanjutnya supaya cat lebih kuat dan tahan lama saya menggunakan B12 primer gray dari Sapporo Ultimate sebagai cat dasar tahapannya kita cat tipis-tipis merata seluruh bidang dan lekukan wajib kena ya jadi setiap penyemprotan kita angkat bodinya sedikit-sedikit dan kita cat atau kita semprot diusahakan sedetail mungkin untuk primer ini semuanya kena dan untuk bodi RC Cherokee ini ada bumper belakang grill depan jadi nanti kita semprot juga menggunakan primer gray B12 untuk proses ini sama dengan proses sebelumnya tipis merata dan baru menebalkan selanjutnya kita keringkan selama 40 menit dan proses 40 menit ini apabila sudah kering saya hamplas menggunakan hamplas 1500 kenapa saya hamplas karena permukaan dari primer gray ini ada berbintik tidak seluruh bidang halus dan merata jadi wajib kita hamplas menggunakan 1500 dan kita lanjut tahapan selanjutnya menggunakan B11 white dari Sapporo Ultimate prosesnya sama ya seperti tahapan sebelumnya dua kali lapis atau dua kali pengecatan yang pertama tipis merata selanjutnya yang kedua baru menebalkan ini adalah proses yang sudah ditebalkan selama dua kali dan tahapan ini kita keringkan selama satu jam baru ke step selanjutnya menggunakan S24 Repsol Oren masih dari Sapporo Ultimate untuk proses pengeringan warna oranye ini saya diamkan selama lima jam tidak dipegang dan disentuh selanjutnya saya akan membuat detail body atau riz kaca ini saya akan warna hitamkan menggunakan kuas kuas ini bisa didapatkan di tukang fotokopi atau toko fotokopi yang kecil saja perlunya karena riznya kecil jadi saya menggunakan kuas supaya chatnya tidak meluber ke sana sini saya batasi dengan isolasi apabila sudah selesai kita keringkan selanjutnya untuk bagian riz body atau molding saya bikin dua kombinasi warna oranye dan warna hitam jadi untuk molding ini saya hitamkan dengan kode black739 hitam untuk list body atau molding dan proses terakhir ini saya keringkan selama 40 menit sambil saya bersihkan permukaannya baru kita lanjut ke C81 Clear Gloss masih dari Sapporo Ultimate tahapannya satu kali tipis satu kali merata dan satu kali menambalkan jadi ada tiga tahapan untuk clear body ini dan jangan lupa untuk grill depan dan bumper belakang kita semprot menggunakan clear juga apabila sudah selesai kita simpan di tempat yang tidak berdebu dan proses pengeringannya selama lima jam saya permukaan tidak dipegang dan disentuh dan baru saya rakit dari mulai vendor drill depan lampu spion dan handle pintu proses ripen ulangnya sudah selesai dahulunya menggunakan oranye juga tapi pemiliknya kurang puas dan saya ripen ulang menggunakan repsol oranye dari Sapporo dan ini adalah hasilnya oke sahabat tips trik dan tutorial repen bodinya sudah selesai semoga bermanfaat dan sahabat tips trik dan tutorial yang baru bergabung di channel saya bantu selalu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe like nyalakan loncengnya dan share sampai berjumpa di video tips trik dan tutorial selanjutnya see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye